Yang mirsa kemenangan Indonesia tak lepas dari peran penting penjaga gawang Nadeo Arga Winata. Keeper berusia 24 tahun itu berhasil menggagalkan penalti Singapura di menit-menit akhir. Tendangan penalti Faris Ramli untuk Singapura di menit 90 plus satu ini menjadi tendangan penalti yang sangat menentukan. Jika gol, Indonesia dipastikan gagal melalui ke final karena kalah dari Singapura dengan skor 2-3. Berkat keberhasilan keeper Nadeo Arga Winata menepis tendangan penalti Faris Ramli, skor bertahan 2-2 hingga babak kedua berakhir. Di perpanjangan waktu, Indonesia berhasil menambah 2 gol dan menekuk Singapura dengan skor akhir 4-2. Berhasil menggagalkan penalti penting, membuat keeper berusia 24 tahun itu jadi sorotan. Tapi jika merujuk ke belakang, aksi cemerlang Nadeo Arga Winata di pertandingan level Asia bukan baru kali ini. Beberapa penyelamatan penting di pertandingan AFF 2020 sebelumnya juga membuat Nadeo terus disorot. Jauh sebelum AFF 2020, jadi pada perhelatan SEA Games 2019 di Filipina lalu, pria kelahiran Kediri ini juga sangat diperhitungkan tim lawan. Karir sepak bola Nadeo dimulai dari beberapa klub lokal Kediri, termasuk SSB Macan Putih, Kota Kediri. Sementara di tingkat nasional, dimulai pada 2015 saat terpilih sebagai salah satu pilar tim NAS U19, Asuhan Fahri Hussaini. Dari situlah, Nadeo kemudian bergabung dengan klub besar, mulai dari Borneo FC dan Bali United. Terima kasih.